Selanjutnya informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan diduga dipicu petasan tahun baru dua kelompok pemuda di Makassar terlibat tawuran. Polisi harus tembakan gas air mata untuk bubarkan tawuran. Polisi tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran antar pemuda di kecamatan Bontoala dan Talo, kota Makassar. Mereka melempar batu dan petasan untuk saling menyerang. Mereka juga memadamkan lampu penerangan jalan dan memasang blokade di akses jalan. Polisi akhirnya berhasil mengurai massa dan membuka blokade akses jalan. Polisi mengamankan sejumlah batu dan anak panah yang digunakan untuk tawuran. Polisi kemudian membubarkan warga yang sempat berkumpul dan berkerumun untuk menonton tawuran sambil menunggu momen pergantian tahun. Pembubaran ini sebagai bentuk penegakan protokol kesehatan di malam pergantian tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.